Rames Babu Pragnananda sukses melaju ke babak final Chassable Masters Champion Chess Tour 2022 Setelah pada babak semifinal, ia sukses menyinggirkan salah satu unggulan turnamen yakni Anis Giri Pada babak grand final nanti, Pragnananda akan berhadapan dengan Ding Diren Yang pada semifinal lainnya, sukses mengandaskan sang juara dunia Magnus Carlsen Dan game kali ini, merupakan game kemenangan Pragnananda saat bertarung pada babak tiebreak dalam format pertandingan Blitz 5 menit Game ini sendiri, dibuka dengan permainan Ciyoko Piano Selanjutnya, Anis Giri Rokade Pendek Pragnananda mengembangkan kuda Ke F6 Pion D3 Pion Hitam D6 Pion C3 Pragnananda pun Rokade Pendek Penteng Putih K1 Pion A6 Pion A6 Pion H3 Pion A6 Manis Kiri kemudian mendorong Pion A4 Pion A5 Gajah P5 Gajah Hitam ke A7 Kuda B ke D2 Gajah D7 Kuda Parkir ke F1 Kuda Parkir ke F1 Kemudian Ragnananda melangkahkan kuda Ke E7 Kuda ke G3 Pion C6 Menyerang Gajah Dan setelah Gajah mundur ke C4 Kuda Hitam ke G6 Manis Kiri selanjutnya mendorong Pion ke D4 Pion makan Pion Dibalas dengan Pion Makan Pion Pion kembali menyerang Gajah ke D5 Kiri merespon dengan Pion Makan Pion Kuda Makan Pion Gajah D2 Gajah Hitam E6 Menteri Ke C2 Dan pada titik ini Jika Hitam tidak hati-hati Contoh Langah Rendam dari Hitam Misalnya Benteng ke P8 Makan Benteng Putih Makan Gajah Pion makan Benteng Akan dibalas Dengan Menteri Makan Kuda Tentu Putih Akan Menang Tentu saja Pocil jenius Seperti Ragnananda Sadarakan bahaya tersebut Karena setelah Menteri Putih ke C2 Ia menjawab Dengan mengisar Benteng Ke E8 Anis Kiri selanjutnya Ia berencana Medabel Benteng di file E Pertama Ia melangkahkan Benteng Ke E4 Dan setelah Praknan Anda Mereposisi Gajah Kepetak P8 Benar saja Kiri melangkahkan Benteng A Ke E1 Dan kembali Pada titik ini Putih Mengancam memakan Gajah Hitam Dengan Benteng Ramesh Babu Perkenan Anda Kembali waspada Kali ini Ia pertama-tama Melangkahkan Gajah Makan Kuda Di K3 Dan setelah Pion Putih Makan Gajah Perkenan Anda Menarik Kuda Ke F8 Anis Kiri Kemudian Meletakkan Benteng Ke E5 Perkenan Anda Menjawab Dengan Kuda Ke F6 Pion Putih Ke B3 Kemudian Langkah Gajah Hitam Ke D5 Benteng Makan Benteng Di E8 Perkenan Anda Membalas Dengan Kuda Makan Benteng Anis Kiri Selanjutnya Meletakkan Kuda Ke E5 Kuda Hitam D6 Raja Bersemuji Ke A2 Kuda E6 Menyerang Peon Team Anis Kiri Langsung Proteksi Peon Dengan Gajah Ke E3 Kemudian Langkah Menteri Hitam Ke K7 Benteng F1 Benteng Hitam E8 Menteri Ke C1 Peon F6 Ancaman Redak Kuda Kuda Melompat Ke K6 Menyerang Menteri Dan Setelah Perkenan Anda Balik Menyerang Kuda Dengan Langkah Menteri Ke F7 Pada Ujung Sini Anis Kiri Mengbuat Sebuah Kesalahan Kiri Melindungi Kuda Dengan Menteri Ke C2 Langkah Ini Merupakan Sebuah Bunter Yang Tentu saja Langsung Dimanfaatkan oleh Pragnan Anda Pragnan Anda Menempatkan Gajah Ke E4 Memenangkan Kuda Kiri mencoba bertahan Dengan Langkah Kuda Ke E5 Menyerang Menteri Akan Tetapi Setelah Langkah Simple Dari Pragnan Anda Gajah Makan Menteri Pada Posisi Ini Anis Kiri Langsung Menyerah Anis Kiri Terpaksa Menyerah Karena Ia Sadar Di Posisi Ini Ia Sudah Kalah Jika Permainan Dilanjutkan Tiga Kuda Putih Makan Menteri Maka Tentu saja Raja Makan Kuda Dan Hitam Unggul Satu Berbira Dan Pastinya Di Level Seperti Mereka Di Posisi Seperti Ini Hitam Akan Dengan Mudah Memenangkan Permainan Eai Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja selamat menikmati selamat menikmati